Fenomena kemunculan ular kobra di permukiman hingga kini masih saja terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta. Kementerian Kesehatan akan memetakan sejumlah daerah yang rawan teror ular untuk ketersediaan serum antibisa ular dan jika ada warga yang menjadi korban gigitan. Sudah adanya warga yang menjadi korban gigitan ular kobra yang kini marak ditemukan di permukiman, membuat pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bergerak cepat. Ketersediaan serum antibisa ular kini menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dengan memetakan daerah mana saja yang membutuhkan. Pemetaan diperlukan mengingat tidak semua wilayah di Indonesia yang memiliki ancaman ular berbisa seperti saat ini. Vaksin ular ya nanti saya cek karena vaksin ular kan individual tergantung daerahnya, daerah mana yang paling ini kita dorong. Jadi menurut saya tidak semua daerah kan ular yang kena, ada daerah yang kena tawon, ada daerah yang kena kalajengking, itu berbeda-beda. Karena itu kita petakan mana daerah yang lebih banyak kena ular, jangan-jangan di Jakarta ternyata juga ada yang dekat sini. Kemarin ketemu apa itu? Ular kobra berapa banyak itu. Jadi kita akan deploy-nya harus tepat sasaran. Fenomena kemunculan ular kobra saat ini diduga bertepatan dengan masuknya musim penghujan yang juga masa bertelurnya ular. Warga diimbau tidak menangkap sendiri jika mendapati ular dan segera melapor ke petugas penyelamatan dari pemadam kebakaran. Selain itu, sekitar rumah juga harus dibersihkan dari tumpukan batu atau tumpukan kayu hingga daerah lembab agar ular tidak bersarang dan bertelur. Dari Jakarta, Davi Pratama, Ilham Zarkasih, Ainews melaporkan.